Sitangan S.A.K.T.I. Jilid 10 Yotwako, sebenarnya, apa sih yang kita cari di dunia ini? Mengapa dalam kehidupan ini selalu kita dipermainkan senang dan susah, puas dan kecewa? Bahkan apa yang menyenangkan pun menjadi membosankan. Kenyataan hidup terlalu sering berlawanan dengan apa yang kita idamkan dan harapkan. Sekelumit kesenangan segera diseling segunung kesusahan. Bukankah kita manusia ini seperti selalu mencari-cari? Apa yang kita cari? Kebahagiaan? Di mana dan apakah kebahagiaan itu? Pertanyaan ini selalu mengganggu ku dan sudah ku tanyakan kepada banyak sekali orang-orang pandai, tetapi tak pernah aku memperoleh jawaban yang meyakinkan dan memuaskan. Yohon tersenyum lebar. Pertanyaanmu itu agaknya sudah menjadi pertanyaan dunia sepanjang masa, Pertanyaan seluruh manusia di permukaan bumi ini, Tiateh Kita selalu mencari-cari kebahagiaan, mengejar-ngejar kebahagiaan, akan tetapi tak pernah dapat menemukannya. Kalau ada kalanya merasa menemukan, ternyata dalam waktu singkat yang kita tadinya anggap sebagai kebahagiaan itu berubah menjadi kesengsaraan. Kita mengejar dan mencari terus selama kita hidup. Akan tetapi, adakah orang yang betul-betul telah menemukan kebahagiaan itu, Tua Ko? Dan dimanakah sebenarnya kebahagiaan itu? Tiateh Marilah kita selidiki bersama. Mungkinkah kita mencari sesuatu yang tidak kita kenal? Tentu saja mustahil jawab Seng Pangeran tanpa ragu. Tepat. Karena itu, sebelum kita bertanya di mana adanya kebahagiaan yang kita cari, lebih dulu aku hendak bertanya, apakah kebahagiaan itu, Tiateh? Kebahagiaan. Tentu saja kebahagiaan ialah suatu perasaan, yaitu perasaan bahagia. Kalau begitu pertanyaan yang menyusul, apakah Hengkau pernah mengalami perasaan bahagia itu, Tiateh? Pangeran Tiasan tertegun dan mengingat-ingat, lalu mengangguk-angguk. Rasanya pernah dan sering malah. Kalau aku merasa bebas dari kepusingan apapun, merasa bebas dan lega, seperti ketika aku berada seorang diri di tepi laut yang sunyi, seperti kalau aku berada di puncak gunung yang sunyi pada suatu senja memandang matahari tenggelam, seolah-olah aku melayang di antara sinar senja, ketika aku saling tatap dan bercakap-cakap dengan engmoy, Yah, seringkali aku merasakan itu dan mungkin aku selalu mencari-cari saat atau detik-detik seperti itu. Nah, itulah, Tiateh. Sekali saat kita merasa berbahagia seperti yang kau alami itu. Akan tetapi nafsu menguasai hati akal pikiran. Karena nafsu selalu mengejar keengakan serta kesenangan, maka nafsu di hati akal pikiran membuat kita lantas ingin mengabadikan perasaan bahagia di saat itu. Kita ingin memilikinya. Dan kita terseret oleh nafsu, yaitu menjadikan saat indah dan suci itu menjadi semacam kesenangan. Jadi, yang kita cari selama ini, yang dicari-cari oleh setiap manusia di dunia ini, hanyalah kesenangan yang mengenakan topeng kebahagiaan. Yang bisa dikejar hanya kesenangan, Tiateh. Mudah saja mengejar kesenangan yang sebenarnya makanan nafsu itu, melalui mata, hidung, telinga, mulut, kulit serta anggota badan luar dan dalam lainnya. Kesenangan timbul dari kenangan, dari pengalaman, yang diulang-ulang, karenanya mati dan selalu disusul oleh kebosanan. Kebahagiaan sudah ada dan selalu ada. Hidup bagaikan awan berarak di angkasa, bagaikan gelombang di samudera, tak dapat ditangkap dan dimiliki, tak dapat diulang-ulang, dirasakan saat demi saat tanpa bayangan kenangan masa lalu. Pangeram Ciasan tertawa dan memegangi kepala dengan kedua tangan. Aduh, kepalaku yang pening, tuaku. Jika begitu, menurut tuaku apakah hamat tidak baik bila dalam hidup ini kita bersenang-senang? Johon tertawa pula. Wah, bukan begitu, Tiateh. Menikmati keengakan dan kesenangan dalam hidup merupakan anugerah yang sudah sepatutnya kita nikmati. Manusia berhak menikmati kenikmatan dan kesenangan melalui panca indera. Akan tetapi, diperhamban nafsu lain lagi akibatnya. Kita lalu menjadi hamba, setiap saat hanya mengejar-ngejar dan mencari-cari kesenangan dengan melupakan segala macam keira. Di sini perlunya kita memergunakan alat kita yang lainnya, yaitu akal budi untuk mempertimbangkan kesenangan macam apa yang baik dan tidak baik, yang sehat dan tidak sehat. Engkau tentu mengerti apa yang kumaksudkan. Pangeran itu mengangguk-angguk. Sekarang, bagaimana baiknya, tuaku? Sebetulnya aku ingin sekali memperisteri Engmoy, akan tetapi jelas bahwa ayahnya pasti tidak akan menyetujuinya. Ia anti-pemerintah, anti-mancu, sedangkan aku justru seorang pangeran mancu. Memang keadaan kalian itu sulit sekali, Tiateh. Akan tetapi, aku tetap yakin bahwa lahir, jodoh dan mati ditentukan dan sudah diatur oleh kekuasaan Tuhan. Maka, bersabarlah dan sebaiknya sekarang Engkau kembali dulu karena dipanggil keluargamu. Sebaiknya kalau Engkau ceritakan persoalanmu ini kepada orang tuamu. Mungkin mereka akan dapat menemukan jalan sehingga akhirnya Engkau akan dapat berjodoh dengan kekasihmu itu. Pangeran itu menggeleng-geleng kepalanya dengan sedih. Agaknya mustahil jika ayah mengizinkan aku menikah dengan Engmoy, kalau ia mengetahui bahwa Engmoy adalah putri ketua Pao Beng Pai yang menentang pemerintah. Kalau begitu, lebih sulit lagi. Tapi percayalah, Tiateh, betapapun sulit dan mustahilnya suatu urusan bagi kita manusia, kalau Tuhan menghendaki, segala kesulitan itu akan terlampaui dan perkara ini dapat diatasi dengan segala ikhtiarmu, dengan penyerahan diri kepada kekuasaannya. Dan sekarang, Engkau sendiri hendak kemana, Tuako? Aku akan kembali ke kota Raja. Maukah Engkau ikut denganku ke sana? Akanku perkenalkan kepada ayah ibuku. Diam-diam Yohan merasa ngeri. Ikut ke sana dan bertemu dengan Sianli? Ahaha, tidak. Dia tidak ingin membuat adik angkatnya ini menjadi terganggu apabila tahu bahwa dia mempunyai hubungan dekat sekali dengan gadis tunangannya itu. Juga dia tidak mau membuat Sianli menjadi rikuh. Di samping itu, dia pun tidak ingin menyiksa diri sendiri bila menyaksikan pertunangan antara adik angkatnya dengan gadis yang dicintanya. Terima kasih, Tiateh. Akan tetapi, aku harus melanjutkan pelaksanaan tugasku, yaitu mencari putri bibi guruku yang hilang sejak kecil itu. Pekerjaan yang teramat sukar, tuaku. Bagaimana mungkin mencari seseorang yang belum pernah kau kenal sama sekali? Apalagi dia hilang ketika berusia 3 tahun dan jarak waktunya sudah 20 tahun? Ia sendiri mungkin tidak ingat lagi akan keadaan dirinya ketika berusia 3 tahun. Kalau saja aku dibimbing dalam kekuasaan Tuhan, tidak ada perkara yang sulit, Tiateh. Engkau tentu ingat kata-kataku tadi. Aku tidak akan putus asa dan akan terus mencari. Setidaknya, aku mengetahui tanda pada tubuhnya ketika ia lahir, yaitu di pundak kirinya dan di kaki kanannya. Pangeran itu tertawa geli. Hahaha, sekarang mengertilah aku mengapa gadis yang mengirim surat engmoy kepadaku melalui jarum yang disambitkan padamu itu memaki-makimu. Kiranya engkau pernah menyangka gadis itu sebagai gadis yang kau cari dan engkau tentu membuka bajunya untuk melihat pundaknya, juga membuka sepatunya untuk melihat kakinya. Pantasia marah-marah pangeran itu tertawa geli dan Yuhon juga ikut tertawa dengan muka kemarahan. Apalagi ketika engkau menjawabnya dengan sikap kasar, aku sempat terheran-heran melihat sikapmu, tuaku. Eh, kiranya engkau bersandiwara dan tahu bahwa gadis itu tentu mempunyai maksud tertentu. Nyatanya ia menyambitmu dengan jarum yang ada surat engmoy sehingga kita dapat siap melaksanakan sandiwara ketika engmoy datang membebaskan kita. Memang dialah gadis yang disuruh siang keangkuk untuk menjebaku. Baru kemudian ku ketahui bahwa dia adalah murid terbaik dari ketua Pao Beng Pai itu. Nah, sekarang sebaiknya kita saling berpisah di sini, Ciate. Percayalah, jika engkau memang berjodoh dengan nona siang koaneng, kelak engkau pasti dapat menjadi suaminya. Dan kalau tugasku selesai, kelak pada suatu hari aku pasti akan mengunjungimu di kota raja. Dua orang pemuda itu bangkit dan setelah saling memberi hormat dan saling rangkul, mereka lalu mengambil jalan masing-masing. Pangeran Ciasan kembali ke kota raja sedangkan Yuhon mengambil jalan yang belum dia ketahui menuju kemana karena dia pun tidak tahu kemana harus mencari siang wieng. Ia akan melanjutkan ikhtiarnya itu dengan menghubungi orang-orang di dunia kengkau, terutama para golongan sesat untuk menyelidiki siapa pelaku penculikan atas diri putri bibigulnya itu. Pemuda itu berusia kurang lebih 23 tahun. Tubuhnya sedang namun tegap. Dadanya bidang dan kekar dengan otot-otot menggelembong sehingga nampak jantan dan gagah. Wajahnya juga tampan dan bersih, alisnya tebal, hidungnya mancung dan mulutnya memiliki bentuk yang manis, dengan dagu yang kokoh dan mat mencorong seperti bintang. Pakainya sederhana bentuknya, namun bersih, dan rambutnya pun tersisi rapi. Seorang pemuda yang tampan dan gagah. Apalagi pada pagi hari itu, dia berlatih silat seorang diri di bawah pohon besar itu dengan gerakan yang perkasa, cepat tangkas dan mengandung tenaga yang amat kuat sehingga daun-daun pohon itu bergoyang-goyang seperti dilanda angin. Makin lama gerakan pemuda itu makin cepat. Tiba-tiba, sambil membalikan tubuhnya, tangannya bergerak memukul ke arah sebatang pohon sebesar paha orang. Tangan itu tidak sampai menyentuh batang pohon, masih ada 1,5 meter jaraknya, tetapi kemudian terdengar suara. Kraak dan batang pohon itu pun patah dan tumbang. Sekarang mulut pemuda itu tertarik dan menyeringai aneh, dan pada saat itu, nampak berkelebat seekor burung yang terkejut mendengar robohnya pohon kecil itu. Burung itu terbang ke dekat pohon besar, dan pemuda itu mendadak saja meloncat ke atas serta tangannya bergerak ke arah burung. Dan sebagai akibatnya, burung itu tiba-tiba terjatuh seperti sebuah batu dan disambar oleh tangan pemuda itu yang juga melayang turun. Sambil membuang bangkai burung itu, dia menengadah, kemudian wajah yang tampan itu menyerigai, dan dia pun tertawa bergelak seperti kesetanan. Lalu dia berjongkok, memeriksa bangkai burung yang seluruh tubuhnya sudah menjadi hitam, keracunan. Kembali dia tertawa, akan tetapi tawa ini aneh karena berhenti secara tiba-tiba seperti tercekik. Dia lalu memandang kesekeliling, seolah-olah takut kalau ada yang melihat atau mendengarnya, kemudian dia pun meloncat dan menyelingap kebalik semak belukar dan tahu-tahu tubuhnya lenyap. Kalau ada orang yang melihat dan mencarinya, menyingkap semak belukar, orang itu tentu akan melihat adanya sebuah sumur yang amat dalam dibalik semak belukar itu. Sumur yang tua dan kalau dilihat dari atas, tidak nampak dasarnya, saking dalam dan gelapnya. Dapatlah dibayangkan betapa besar bahayanya kalau orang berani menuruni sumur itu, dengan tangga atau tali sekalipun, karena dia tidak tahu apa yang berada di dasar sumur. Mungkin gas beracun, atau ular berbisa. Orang itu tentu akan bertambah heran dan kagum kalau melihat betapa pemuda tadi memasuki sumur dengan kelo merayap melalui dinding sumur. Gerakannya cepat bagai seekor cicak saja yang merayap menuruni dinding. Dan kini, pemuda itu sudah berada di ruangan bawah tanah yang mendapat sinar matahari dari celah-celah batu retak di atas. Pemuda itu tertawa-tawa seorang diri, menghadapi sebuah dinding yang penuh dengan coret-coretan huruf dengan gambar-gambar yang sebagian sudah terhapus. Hahaha, susuok kong, kakek paman guru, ciu lem ho yang buntung tangan dan kakinya itu mencoba untuk melenyapkan bukek hoat keng. Hahaha, arwahnya tentu sekarang akan cemberut kalau melihat betapa usahanya itu tidak sempurna, dan bahwa ilmu bukek hoat keng akhirnya dapat dimiliki orang yang paling berhak, yaitu aku, Ong Seng Bu, hahaha. Seperti orang sinting pemuda itu tertawa-tawa dan sekarang dia menggunakan kedua tangannya menggaruk-garuk ke permukaan di dinding batu. Sungguh hebat bukan main. Gerakan jari-jari tangannya itu membuat dinding batu ini lantas rontok bagaikan tepung saja, seolah-olah dinding batu itu hanya merupakan tanah yang lunak. Sebentar saja, terhapuslah sudah semua huruf dan gambar yang tercorat di dinding itu. Siapakah pemuda itu? Ia merupakan seorang tokoh muda dari Tian Lipang dan seperti kata-katanya tadi, ia bernama Ong Seng Bu. Belasan tahun yang lalu, ketika dia sendiri masih seorang anak laki-laki kecil berusia 8 atau 9 tahun, Tian Lipang, perkumpulan orang-orang gagahanti penjajah Manchu itu dipimpin oleh mendiang Ong Ban sebagai ketuanya. Ong Ban mempunyai dua orang putra. Yang pertama adalah Hong Chun Ki yang dahulu diselundupkan ke istana untuk membunuh Kaisar Manchu, akan tetapi dia tertawan dan dihukum mati. Yang kedua adalah Ong Seng Bu yang ketika peristiwa itu terjadi, masih kecil. Kemudian terjadilah perpecahan di kalangan para pimpinan Tian Lipang sehingga Ong Ban tewas di tangan guru-gurunya sendiri, yaitu mendiang Ban Tok Moko dan Tian Tetok Ong. Kemudian muncul Yohan yang secara kebetulan mewarisi ilmu kepandayan kakek yang buntung kaki tangannya di dalam sumur rahasia, yaitu mendiang kakek Chul An Hok, Sute dari Ban Tok Moko dan Tian Tetok Ong yang memiliki ilmu kesaktian hebat. Munculnya Yohan akhirnya membersihkan Tian Lipang dari pengaruh-pengaruh sesat dan jahat partai-partai lain seperti Pek Lian Kau dan Pat Kua Pai dan kehadiran Yohan menyebabkan pimpinan Tian Lipang beralih kepada Lau Kang Hui sebagai ketuanya. Lau Kang Hui telah sadar dan membawa kembali Tian Lipang ke jalan lurus sebagai perkumpulan orang gagah yang menentang penjajah mancu. Juga dia merasa iba pada Ong Seng Bu, putra Su Hengnya dan mengajarkan ilmu silat kepada keponakannya itu. Ong Seng Bu berlatih dengan rajin. Di depan paman guru yang kini menjadi gurunya dan di depan para tokoh Tian Lipang, ia selalu memperlihatkan sikap sebagai seorang pemuda yang gagah perkasa dan pendiam. Namun, pemuda ini tidak pernah melupakan pesan mendiang ayahnya dahulu ketika dia masih kecil bahwa sekali waktu, dia harus berani memasuki serta menyelidiki sumur di bawah tanah, mencari peninggalan kakek paman gurunya yang sakti. Demikianlah, setelah ia memiliki ilmu kepandayan dan cukup gagah, dalam usia 18 tahun, dia nekat mencari dan menemukan sumur di balik semak pelukar itu dan nekat memasukinya dengan tali yang panjang. Setelah mencari-cari dan membongkar-bongkar batu besar di dalam goa dan terowongan di bawah tanah, akhirnya dia berhasil menemukan dinding penuh carretan dan gambaran itu yang tadinya tertutup batu besar. Agaknya kakek Culem Hock Dauluk pernah membuat carretan dan gambaran di dinding itu, kemudian menghapus sebagian dan menutupi dinding dengan batu besar. Dia pun tahu bahwa itulah ilmu Bukek Hoat Keng yang merupakan ilmu rahasia kakek Buntung itu, maka dengan penuh ketekunan dia mulai mempelajari ilmu itu secara rahasia. Selama 5 tahun dia rajin belajar tanpa mengetahui bahwa karena ilmu yang aneh itu tidak lengkap, maka ia pun menyimpang dari jalur yang semestinya. Tanpa disadarinya, dia telah melakukan latihan yang salah, bahkan kadang-kadang berlawanan. Berkali-kali dia jatuh pingsan karena salah mengerahkan tenaga sinkang. Akan tetapi, setelah 5 tahun belajar dengan tekun dan rahasia, tanpa diketahui siapapun juga, akhirnya dia berhasil menguasai ilmu yang aneh dan dasyat bukan main. Tanpa disadarinya, penyelewengan kakek latihan yang salah itu juga telah mendatangkan perubahan pada dasar wataknya, pusat susunan syarafnya. Dia memang masih nampak pendiam dan lembut, jujur dan baik di depan para pimpinan Tian Lipang. Akan tetapi pada saat-saat tertentu, bila dia sedang berada seorang diri, terutama sekali sehabis dia berlatih ilmu silat bukek hoat keng yang tidak lengkap itu, dia lalu menjadi seperti kesetanan, seperti sinting, tertawa-tawa sendiri, kadang-kadang menangis sendiri, dan pandang matanya yang biasanya lembut dan jujur itu mencorong penuh kecerdikan. Juga latihan yang salah itu membuat dia berhasil menguasai pukulan yang mengandung hawa beracun yang dapat membuat semua yang dipukulnya menjadi tewas dengan tubuh menghitam seperti menjadi hangus. Hal ini diketahuinya ketika beberapa kali dia menguji kecepatannya, membunuh burung atau binatang lain yang ditemuinya. Dengan sekali pukul, binatang itu akan tewas dengan tubuh hangus. Pagi hari itu ia merasa telah menamatkan ilmunya. Maka, ia menghapus semua corretan di dinding itu dengan jari-jari tangannya yang memiliki kekuatan demikian dasyatnya sehingga sekali garuk saja permukaan di dinding itu rontok dan semua corretan lenyap. Setelah merasa puas karena di situ tidak terdapat apapun juga yang dapat dipelajari orang lain, Aung Seng Bu lalu merayap keluar dari dalam terowongan goa bawah tanah melalui sumur dan menutupkan kembali sumur itu dengan semak melukar. Kemudian dia pun berjalan dengan santai kembali ke markas Tian Lipang yang berada di dekat puncak bukit naga. Matahari sudah mulai meninggi dan cuaca cerah sekali. Wajah pemuda itu kini kembali menjadi lembut dan senyumnya ramah gembira, jauh berbeda dengan ketika dia berlatih silat dan di dalam tanah tadi. Dia kini menjadi seorang pemuda yang nampak ramah dan murah senyum, pendiam dan lembut menyenangkan. Ketua Tian Lipang yang bernama Lao Kang Heng ini telah tua sekali, usianya sudah 73 tahun. Meskipun dia masih nampak tinggi besar dengan muka merah, gagah dan berwibawa, namun bagaimanapun juga, usia tua membuat semangatnya banyak menurun. Saat itu dianggian Lao Kang Heng tengah melihat-lihat siapa kiranya yang pantas untuk dijadikan penggantinya. Dia sendiri tidak memiliki keturunan, dan di antara para anggota Tian Lipang dan murid-muridnya, hanya ada dua orang muridnya yang agaknya cukup dapat dipercaya. Yang pertama adalah murid wanita yang sudah berusia 40 tahun, berwajah buruk dan berwatak kasar namun setia kepada Tian Lipang, bernama Lu Se. Wanita ini sudah menjadi janda dan tak mempunyai anak. Suaminya tewas dalam pertempuran membela Tian Lipang. Bahkan, menurut penilaian Lao Kang Heng, di antara para muridnya, Lu Se inilah yang paling meliai, mempunyai tingkat yang paling tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan apa yang dicapai oleh Oung Seng Bu, yaitu murid kedua yang dipercayanya dan dianggap merupakan calon penggantinya. Ia masih bimbang, apakah ia harus menunjuk Lu Se ataukah Oung Seng Bu untuk menjadi penggantinya, menjadi ketua Tian Lipang. Meskipun seorang wanita, Lu Se sangat berwibawa dan penuh semangat. Juga janda itu memiliki hubungan dekat dengan Lau Kin, duda yang berusia 50 tahun dan tidak mempunyai anak pula. Lau Kin masih keponakan Lau Kang Hui sendiri, putera tunggal adiknya yang mati muda. Hati ketua itu lebih condong memilih Lu Se untuk menjadi calon penggantinya. Ilmu silatnya paling tinggi diantara semua murid Tian Lipang, apalagi kalau dibantu Lau Kin yang mungkin sekali menjadi suaminya. Selain itu, hatinya sedikit tidak enak kalau mencalonkan Oung Seng Bu. Bagaimanapun juga, Seng Bu adalah putera mendiang Su Hengnya, Oung Ban yang dahulu pernah menjadi ketua Tian Lipang, dan yang telah menyelewankan Tian Lipang ke jalan sesat. Lau Pang Chu, ketua Lau, telah sarapan pagi dan duduk di ruangan depan ketika dia melihat Seng Bu melangkah masuk dari luar. Kebetulan sekali, pikirnya, dia harus lebih dahulu memberitahu muridnya itu agar kalau pada suatu hari dia mengambil keputusan, muridnya ini tidak merasa kecewa. Beberapa kali dalam sikap muridnya itu ia melihat tanda bahwa Seng Bu mengharapkan Kelak akan bisa menjadi ketua Tian Lipang. Bahkan para tokoh Tian Lipang sebagian besar juga menyangka bahwa pemuda yang pandai membawa diri ini pantas menjadi calon penggantinya. Kalau saja di situ terdapat pendekar tangan sakti Yohon, tentu tidak sukar baginya untuk mengambil keputusan berdasarkan petunjuk pendekar muda yang sakti itu. Tapi sudah lima tahun lebih Yohon yang dianggap menjadi pemimpin besar atau penasehat Tian Lipang tak pernah terdengar beritanya. Kini ia harus mengambil keputusan sendiri dan dia harus dapat bersikap bijaksana demi keutuhan para tokoh di Tian Lipang. Dia berteriak memanggil nama muridnya itu. Seng Bu cepat memasuki ruangan di mana gurunya duduk seorang diri dan dia lalu memberi hormat dan mengucapkan selamat pagi. Duduklah di sini, Seng Bu, kata ketua yang sudah berusia lanjut itu sambil menunjuk ke arah sebuah kursi di depannya sebelum muridnya itu berlutut. Terima kasih, Suhu, berkata Seng Bu yang merasa heran. Dia tahu bahwa tentu ada urusan penting maka Suhunya mempersilahkannya duduk di kursi, tidak membiarkan dia berlutut seperti biasa. Dia duduk dan menundukkan muka dengan sikap siap mendengarkan dan mentaati semua perintah gurunya. Seng Bu, apakah engkau sudah sarapan pagi dan dari mana engkau sepagi ini sudah berkeringat? Teocu baru saja berlatih silat, Suhu, nanti setelah mandi Teocu akan sarapan di dapur, jawab Seng Bu dengan sikap hormat. Bagus, engkau memang rajin. Kalau engkau mencontoh suci mulu seharajinnya dalam berlatih silat, kurasa engkau akan mampu mencapai tingkatnya. Teocu tidak berani, Suhu. Tidak mungkin mengejar lu suci yang amat lihai. Lau Kang Hui tersenyum. Muridnya ini selalu bersikap rendah hati dan sopan, selalu menyenangkan hati orang lain. Seng Bu, apakah dua ilmu simpananku yang terakhir aku ajarkan padamu, sudah dapat kau kuasai dengan baik? Suhu maksudkan Tuk Jiao Kang, cengkeraman beracun, serta Kiam Chiang, tangan pedang? Setiap hari Teocu sudah berlatih diri dengan tekun dan mohon tetunjuk Suhu. Lau Kang Hui menghela nafas panjang. Aku sudah terlalu tua untuk dapat berlatih dengan kedua ilmu itu denganmu, Seng Bu. Sebaiknya engkau minta kepada Lusa untuk latihan bersama agar engkau dapat memperoleh banyak kemajuan. Baik, Suhu. Teocu, murid, akan mohon bantuan lu suci. Aku ingin sekali lagi mengingatkanmu, Seng Bu. Hanya kepada Lusa dan engkau dua orang sajalah aku mengajarkan dua ilmu simpananku itu. Oleh karena itu, jangan dilupakan bahwa dua macam ilmu itu adalah ilmu yang amat berbahaya dan mematikan lawan. Kalau engkau tidak terancam maut ataupun terpaksa sekali, janganlah engkau menggunakan ilmu-ilmu itu untuk menyerang lawan. Mengerti? Teocu mengerti, Suhu. Lau Kang Hui menghela nafas panjang. Sampai sekarang kalau teringat aku masih merasa menyesal bukan main karena dahulu aku pernah mempergunakan kedua ilmu itu secara sembarangan sehingga menjatuhkan banyak korban yang tidak semestinya kubunuh. Sekarang aku menghendaki agar seluruh murid Tian Lipang, selain menjadi patriot-patriot yang menentang penjajah mancu, juga menjadi pendekar-pendekar yang membela kebenaran dan keadilan, dan tidak mempergunakan ilmu untuk memaksakan kehendak dan berbuat kejahatan. Teocu mengerti. Ingat, kalau sampai terjadi penyelewengan oleh siapapun juga, andai kata aku yang sudah tua tidak mampu lagi menghukum, kelak kalau Sin Chiang Tai Hiap Yohan datang berkunjung, dia tentu akan turun tangan dan menindak mereka yang berani melakukan penyelewengan. Teocu mengerti, Suhu, Seng Hu menunduk menyembunyikan senyum mengejek yang mendesak keluar ke mulutnya. Lalu dia bersikap biasa dan hormat kembali, mengangkat mukanya yang jujur dan bertanya kepada Suhunya, Suhu, apakah Sin Chiang Tai Hiap itu luar biasa lihainya? Apakah Suhu sendiri tidak akan mampu menandinginya? Lalu Kang Hu tersenyum. Hahaha, Seng Hu, jangan samakan aku dengan dia. Bahkan dua orang kakek gurumu sekalipun, yaitu Mendiang Bantok Moko dan Tiantetok Ong, tidak akan mampu menandingi pendekar tangan sakti Yohan. Luar biasa sekali. Bukankah usia Sin Chiang Tai Hiap masih sangat muda, Suhu? Hanya beberapa tahun lebih tua dari Teocu? Teocu masih ingat ketika masih kanak-kanak, dia tidak banyak lebih tua dari Teocu. Benar, dia hanya beberapa tahun lebih tua darimu. Akan tetapi, dia telah mewarisi ilmu yang mukjijat dari kakek Paman Gurumu, Mendiang Spek Chulem Hock di sumur bawah tanah. Maaf, Suhu. Teocu mendengar bahwa kakek itu buntung kaki dan tangannya. Dalam keadaan seperti itu, ilmu silat macam bagaimanakah yang dapat beliau ajarkan kepada Sin Chiang Tai Hiap? Lau Kang Hui menghela nafas panjang. Ilmu yang mukjijat, ilmu yang luar biasa dan tidak ada keduanya di dunia ini. Ilmu itu disebut Bu Kek Hoat Keng dan hanya Sin Chiang Tai Hiap seorang saja yang menguasainya. Sukar dicari tandingannya. Suhu maksudkan bahwa kalau memiliki ilmu Bu Kek Hoat Keng itu, orang akan dapat menjadi jagoan nomor satu di dunia persilatan. Lau Kang Hui mengangguk-angguk. Mungkin saja. Namun, Yohon Tai Hiap bukanlah orang semacam itu. Tidak, dia tidak mau menonjolkan diri, bahkan untuk menjadi ketua Tian Lipang saja dia menolaknya. Karena dia maka Tian Lipang harus menjaga diri menjadi perkumpulan yang gagah dan menegahkan kebenaran dan keadilan. Teo Chu sudah mengerti, Suhu. Bolehkah Teo Chu mengundurkan diri sekarang untuk pergi mandi? Nanti dulu, ada satu hal lagi ingin kubicarakan denganmu, Sen Bu. Urusan apakah itu, Suhu? Teo Chu siap mendengarkan. Engkau tentu tahu bahwa mengurus Tian Lipang tidaklah mudah, selain harus ketat mengawasi sepak terjang para anak buah Tian Lipang, juga harus dapat menghadapi ancaman dari luar. Aku sekarang sudah semakin tua dan lemah, kurang bersemangat. Coba katakan, siapakah di antara para anggota Tian Lipang yang waktu ini memiliki ilmu kepandayan silat paling tinggi sesudah aku, Sen Bu? Siapa lagi kalau bukan aku, bisik hati pemuda itu. Bahkan suhunya sendiri pun tidak akan mampu menandinginya. Akan tetapi mulutnya menjawab tanpa ragu, tentu saja lu suci, Suhu. Tetap sekali Sen Bu. Dan oleh karena itu, kurasa engkau pun akan setuju kalau aku mengangkat sucimu itu menjadi calon penggantiku, menjadi calon ketua Tian Lipang, bukan? Teo Chu setuju, Suhu, katanya sambil menunduk, karena dia harus menyembunyikan lagi tarikan sinis pada mulutnya. Melihat hubungan sucimu dengan Suheng Mulau Kin, kurasa mereka akan menjadi pasangan yang akan mampu memimpin Tian Lipang. Dan engkau lah yang kuharapkan akan dapat membantu mereka. Maukah engkau kini berjanji untuk membantu mereka sekuat tenagamu, Sen Bu? Karena engkau lah orang kedua yang kupercaya setelah sucimu. Teo Chu berjanji akan membantu lu suci, Suhu. Bagus. Kini legalah hatiku. Besok kita adakan upacara besar, mengumpulkan seluruh anggota untuk mengumumkan pengangkatan lu semenjadi calon ketua Tian Lipang, Lau Kin menjadi wakil ketua dan engkau menjadi pembantu utama. Nah, sekarang engkau boleh pergi. Pada keesokan harinya, pagi-pagi seluruh anggota Tian Lipang sudah berkumpul di ruangan besar yang biasa dipergunakan untuk rapat dan juga berlatih silat. Di bawah bimbingan Lau Kang Hui, Tian Lipang dalam lima tahun lebih ini sejak kematian Ouban, sudah kembali ke jalan benar. Akan tetapi, banyak anggota yang dikeluarkan dan disaring sehingga kini hanya memiliki sedikit anggota saja. Namun, seluruh anggota itu merupakan orang-orang gagah yang beratak pendekar dan juga yang berjiwa patriot. Para anggota yang langsung menjadi murid-murid Lau Kang Hui hanya ada belasan orang. Yang terutama di antara mereka tentu saja adalah Lu Sek, Lau Kin, dan Seng Bu. Para murid lain memiliki tingkat yang lebih rendah dari tiga orang ini, walaupun tentu saja mereka jauh lebih lihai daripada para anggota biasa yang hanya mempelajari ilmu silat Tian Lipang dari para murid ini. Selama ini, Lau Kin yang mewakili pamannya, juga guunya dan ketuanya, untuk memimbing para anggota dalam berlatih silat. Lu Sek mewakili ketua untuk urusan luar Tian Lipang. Oleh karena itu, jesas-jesus tentang akan diangkatnya kedua orang ini menjadi ketua dan wakil ketua, diterima oleh para anggota Tian Lipang dengan wajar dan gembira karena memang selama ini kedua tokoh itulah yang aktif mewakili Seng Ketua yang sudah lanjut usia itu mengurusi Tian Lipang bagian luar dan bagian dalam. Saat Lau Keng Hui keluar dari dalam, seluruh anggota Tian Lipang sudah berkumpul dan tiga belas orang murid ketua itu pun sudah berada di situ. Mereka duduk paling depan dan mereka semua segera bangkit berdiri ketika Lau Pang Chu muncul. Setelah menerima penghormatan semua murid dan anggota Tian Lipang, Lau Keng Hui duduk di kursi yang sudah disediakan untuknya. Setelah duduk, dia pun memberi isyarat kepada ketiga belas orang muridnya yang mengambil tempat duduk di bangku yang tempatnya lebih rendah. Sementara itu, para anggota Tian Lipang lainnya tetap berdiri dengan rapi. Suasana menjadi hening karena semua anggota tidak berani mengeluarkan suara, siap menanti untuk mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh ketua mereka. Juga para murid duduk dengan sikap tenang dan patuh. Para murid dan anggota Tian Lipang semua, dengarlah baik-baik apa yang kukatakan dan laksanakan dengan patuh. Seperti kalian ketahui, lebih lima tahun sejak Shin Chiang Tai Hiap Yohan menyerahkan kepemimpinan Tian Lipang padaku, telah terjadi banyak perubahan. Biarpun dalam hal perjuangan kita belum dapat berbuat banyak, namun kita telah bisa membelokan arah kemudi dan kembali ke jalan benar sebagai perkumpulan yang membela kebenaran dan keadilan, sesuai dengan apa yang diinginkan pendekar tangan sakti. Akan tetapi, sekarang aku telah semakin tua, usiaku sudah 74 tahun, sudah kekurangan semangat. Sudah lama kita menanti nanti datangnya Yotai Hiap, akan tetapi dia belum kunjung datang. Oleh karena itu, sekarang aku akan menentukan pilihanku, untuk mengangkat calon-calon pimpinan Tian Lipang sehingga kalau sewaktu-waktu aku mati, tidak akan terjadi kekacauan karena tidak ada pimpinan. Sementara itu, andai kata nanti Yotai Hiap datang dan tidak setuju dengan pilihanku, maka tentu saja calon yang kupilih ini dapat saja diganti sesuai dengan kehendak Yotai Hiap. Setujukah kalian semua? Serentak seratus orang lebih itu menyambut dengan suara yang penuh semangat. Setuju uuuu. Sambil tersenyum gembira atas sambutan meriah itu, Lau Pangcu mengangkat tangan minta supaya semua orang diam, lalu dia melanjutkan dengan suara gembira. Bagus. Nah, kini hendakku umumkan siapa yang kupilih menjadi calon pimpinan Tian Lipang yang akan menggantikan aku sewaktu-waktu jika ku kehendaki atau sewaktu-waktu aku meninggalkan dunia. Pertama, yang akan menjadi ketua adalah muridku Lusuk. Biarpun ia seorang wanita, namun tingkat kepandainya adalah yang paling tinggi di antara kalian semua. Pula, dia sudah berpengalaman dan sudah biasa mewakili aku. Adapun yang menjadi wakilnya ku tetapkan murid dan juga keponakanku Lau Kin. Sedangkan pembantu utama mereka adalah muridku Au Seng. Kalau memang kelak dibutuhkan, ketua boleh mengangkat para pembantu lainnya. Setujukah kalian? Kalau ada yang tak setuju, boleh mengajukan pendapatnya. Akan tetapi, tidak seorang pun yang menolak dan kembali mereka berseru menyatakan persetujuan mereka. Dan seperti yang telah menjadi kebiasaan perkumpulan itu, segera dilakukanlah upacara sembahyang untuk mengesahkan pengangkatan calon pimpinan Tian Lipang. Setelah upacara sembahyang dilakukan, para anggota dipersilakan bubar dan kembali ke tempat masing-masing melakukan tugas sehari-hari. Akan tetapi, tiga orang pimpinan baru itu masih ditahan oleh Lau Kang Hui untuk diberikan pengarahan serta nasihat-nasihat. Dalam kesempatan ini, Lau Kang Hui minta kepada tiga orang muridnya itu untuk mulai membawa Tian Lipang pada cita-cita mereka semula, yaitu menggulingkan pemerintah penjajah Manchu. Pemerintah penjajah Manchu sangat kuat, tentu saja dengan jumlah anggota kita yang hanya seratus orang lebih, tak mungkin kita akan mampu melawan bala tentara Manchu. Kita harus bisa menghimpun kekuatan dengan mengajak rakyat jelata untuk menentang penjajah, dan terutama sekali harus bersatu dengan para perkumpulan pejuang lain. Aku ingin sekali mendengar berita dari Tio Chu yang kuutus sebagai wakil Tian Lipang mengunjungi pertemuan yang diadakan oleh Pao Beng Pai. Kalau benar Pao Beng Pai merupakan perkumpulan anti penjajah, tentu kita boleh bersekutu dengan mereka. Tapi jika Pao Beng Pai hanya merupakan perkumpulan penjahat yang berkedok perjuangan seperti Pek Lian Pai, Pat Kua Pai, kita tidak perlu mendekati mereka. Mendengar ucapan gurunya itu, Lusa dan Lau Kin mengangguk-angguk setuju, tapi diam-diam mau sengbu tidak senang hatinya. Ia berpendapat bahwa itulah kekeliruan Tian Lipang maka sampai sekarang tidak memperoleh kemajuan, seperti ketika masih dipegang pimpinannya oleh mendiang ayahnya. Dahulu, Tian Lipang terkenal dengan keberaniannya, bahkan beberapa kali mencoba untuk membunuh Kaisar dan para pangeran Manchu sehingga dulu Tian Lipang ditakuti dan terkenal sebagai perkumpulan pejuang yang gigih. Namun sekarang, Tian Lipang hanya tinggal namanya saja. Yang penting adalah menggulingkan pemerintah Manchu, dan untuk itu, semua kekuatan harus dikerahkan, tidak peduli dari golongan manapun juga. Penjahat, maling dan perambok sekalipun, jika memang mau harus diajak untuk menentang penjajah, harus dianggap kawan seperjuangan. Juga dia mempunyai pendapat bahwa sesungguhnya, dialah yang paling berhak untuk memimpin Tian Lipang. Bukan saja karena dia memiliki kepandayan yang paling tinggi di antara mereka semua, melainkan terutama sekali karena dialah keturunan ketua yang dulu. Kalau dia yang menjadi ketua, dia akan membuat Tian Lipang menjadi perkumpulan pejuang yang paling hebat. Siapa tahu, justru di tangan dialah penjajah Manchu dapat digulingkan. Dan bukan mustahil pula, kalau dia sudah menjadi jagoan nomor satu di dunia, yang paling melihai di antara semua tokoh persilatan, memiliki pengikut yang paling besar, setelah penjajah roboh, dia yang akan diangkat menjadi kaisar baru. Cita-cita ini muncul dalam hati O Seng Bu semenjak dia mempelajari ilmu rahasia di dalam goa bawah tanah. Selagi empat orang pimpinan Tian Lipang itu berbincang-bincang, muncullah Tio Chu yang baru pulang dari perjalanan mengunjungi Pao Beng Pai bersama beberapa orang saudaranya. Kedatangannya tentu saja disambut oleh para anggota Tian Lipang. Tio Chu sendiri, sesudah mendengar bahwa Lau Pang Chu berada di ruangan besar bersama ketiga orang yang baru saja dipilih menjadi calon pimpinan baru, segera pergi menghadap. Sedangkan kawan-kawannya sibuk menceritakan apa yang mereka alami dalam pertemuan yang diadakan Pao Beng Pai. Lau Kang Hengi gembira sekali ketika melihat Tio Chu datang menghadap. Airh, baru saja aku membicarakan engkau, Tio Chu, kata kakek itu kepada Tio Chu yang menjadi seorang di antara murid-muridnya. Cepat ceritakan bagaimana keadaan Pao Beng Pai, siapa ketuanya dan bagaimana keadaannya. Kuatkah mereka? Apakah mereka adalah perkumpulan pejuang asli seperti kita? Dan apa yang terjadi dalam pertemuan itu? Banyak hal menarik yang terjadi di sana, Suhu, juga ada hal yang aneh-aneh. Ketua Pao Beng Pai bernama Siang Kankok, kabarnya dia masih keturunan keluarga Kaisar Kerajaan Beng Tiau. Istrinya bernama Lau Chu Si, nama keturunannya sama dengan Suhu, dan kabarnya ia adalah keturunan dari partai Beng Kau yang telah wancur. Ilmu kepandayan mereka amat tinggi, Suhu. Tio Chu, murid, menyaksikan sendiri betapa ketua Pao Beng Pai itu dalam beberapa jurus saja mengalahkan Tian Ho Sian Jin bersama tiga orang tokoh lain yang maju berbareng mengeroyuknya. Wah, maksudmu Tian Ho Sian Jin ketua Pao Beng Pai itu? Tanya Lau Kang Hui terkejut. Benar, Suhu. Lau Kang Hui terbelalak. Dia sendiri tak akan mampu mengalahkan ketua Pao Kau Pai itu, dan sekarang, Tian Ho Sian Jin dibantu tiga orang kawannya kalah oleh Siang Kankok dalam beberapa jurus saja. Bahkan kemudian, Kui Yan Chu, tokoh Pek Lian Kau yang terkenal pandai bermain pedang itu, dikalahkan dengan mudah oleh putri ketua Pao Beng Pai yang bernama Siang Kau An Eng. Beberapa orang tokoh lagi yang maju menguji kepandayan pimpinan Pao Beng Pai, semua juga dikalahkan dengan mudah. Bukan main seru lusa yang juga tertegun seperti gunya mendengar kehebatan pimpinan Pao Beng Pai? Diam-diam mau sengbu juga kagum sekali. Timbul keinginan hatinya untuk mengenal lebih dekat keluarga Siang Kuan yang amat lihai itu. Mampukah dia menandingi mereka? Bagaimana dengan para wakil perguruan-perguruan silat besar seperti Siaulim Pai, Kunlun Pai, Gobipai, Butong Pai dan lain-lain? Nyatanya pula Lau Pangcu semakin tertarik. Empat partai besar itu dianggap sebagai tamu kehormatan dan dipersilakan duduk di kursi-kursi kehormatan sejajar dengan ketua Pao Beng Pai. Perkumpulan itu mengajak semua aliran, baik dari partai bersih maupun golongan sesat, untuk secara bersama-sama menggulingkan pemerintah penjajah mancu. Tepat sekali tiba-tiba Ong Sengbu berseru nyaring sehingga mengejutkan semua orang yang mengenalnya sebagai seorang pemuda yang biasanya pendiam. Apanya yang tepat, Sengbu? Apa maksudmu tanya Lau Kang Hui? Wajah Sengbu berubah merah. Dia menyesali diri sendiri kenapa tidak dapat menahan diri. Akan tetapi berkat kecerdikannya yang luar biasa, dia sudah mampu menguasai dirinya dan menyediakan jawaban yang tepat. Maksud Teo Chu, perkumpulan yang amat kuat seperti Pao Beng Pai itu tepat sekali untuk dijadikan sekutu menentang penjajah, bukankah begitu Lu Su Chi dan Su Heng? Lu Sa dan Lau Kin mengangguk, akan tetapi Lau Kang Hui menarik napas panjang. Belum tentu. Kita harus mengenal benar keadaan mereka. Lalu apa pula yang terjadi di sana, Teo Chu? Ada peristiwa yang pasti akan mengejutkan hati Su Hu. Teo Chu melihat Sin Chiang Tai Hiap Yohan berada pula di sana. Ah seruan ini keluar dari mulut keempat orang itu. Berita ini sungguh merupakan kejutan besar. Apa yang dilakukan pendekar tangan sakti di sana? Ceritakan, Teo Chu, ceritakan kata Lau Kang Hui, tertarik sekali. Yoh Tai Hiap termasuk mereka yang ingin menguji kepandayan pimpinan Pao Beng Pai. Kui Tian Chu dari Pek Lian Kau mengenalnya dan memaki Yoh Tai Hiap sebagai iblis dari Tian Lipang. Teo Chu kemudian maju membelanya, mengatakan bahwa Yoh Tai Hiap pialah pemimpin Tian Lipang. Kemudian, Yoh Tai Hiap memperkenalkan diri kepada pimpinan Pao Beng Pai dan bahwa dia memusuhi pemerintah Man Chu, juga dia memusuhi ketiga keluarga para pendekar Pulau Es, Gulun Pasir dan Lembah Seruman. Juga dia mencela empat partai besar sebagai para pendekar yang tak bersemangat, tidak mau menentang penjajah. Celaannya memarahkan Ciong Tojin dari Kunlun Pai dan Lokian Huasyo dari Siaulim Pai, akan tetapi Yoh Tai Hiap menantang mereka. Dua orang pendekar itu lalu mengeroyoknya, tetapi mereka kalah. Kemudian Hoat Shin Jin dari Gou Pi Pai mengenal Yoh Tai Hiap sebagai Sian Chiang Tai Hiap. Ketua Pao Beng Pai tertarik dan dia sendiri pun turun tangan menguji kepandayan Yoh Tai Hiap. Mereka mengadu Sien Kang dan agaknya mereka sama-sama kuat, sehingga Sian Kuan Kok menerima Yoh Tai Hiap sebagai tamu agung dan sahabat yang akan bekerja sama. Semua orang mendengarkan cerita itu dengan hati tertarik. Kalau tadi mereka kagum terhadap keluarga ketua Pao Beng Pai, kini mereka kagum dan anggap pula terhadap Yohan yang mereka anggap sebagai pemimpin besar Tian Lipang.